Kabut asap tidak mematakan semangat warga di kota Sampit, Kalimantan, Tengah berolahraga. Kegiatan olahraga pagi di kawasan halaman Stadion 29 November Sampit tidak berhenti karena terpaan kabut asap. Ya, tetap semangat dia untuk berolahraga di tengah asap. Meski merasa terganggu akibat dampak kabut asap tebal, namun antusias warga untuk berolahraga tetap tinggi. Ibu-ibu ini begitu antusias mengikuti senam kesegaran jasmani atau SKJ. Ya, kabut asap tebal dengan jarak pandang yang hanya berkisar 200 meter di kawasan Stadion 29 November ini, tidak menjadi halangan bagi warga Sampit untuk tetap berolahraga. Meskipun sebagian ibu-ibu ini ada yang menggunakan masker, mereka menganggap kabut asap adalah hal yang biasa. Bahkan mereka juga membawa serta putra-putri mereka. Meskipun aroma kabut asap terasa sangat pekat akibat sisa-sisa pembakaran hutan dan lahan gambut. Meski merasa sangat terganggu, warga berkilah berolahraga setiap minggu pagi adalah kebutuhan rutin yang biasa dilakukan. Setiap minggu sayangnya rutin untuk berolahraga, mengikuti senam di Stadion ini. Jadi walaupun kabut asap, tetap berolahraga walaupun menggunakan masker gitu. Kawasan Stadion 29 November Sampit ini tidak hanya digunakan sebagai sarana senam ataupun lari, ada juga warga memanfaatkan untuk olahraga skateboard maupun karate. Dari Sampit, Kelimantan Tengah, Normansyah memberitakan. Terima kasih telah menonton!